Pikiran manusia Saya sangat tertarik dengan percakapan Yesus kepada murid-muridnya Firman Tuhan yang tercatat dalam Matius 16 ayat 22-23 Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia Katanya Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau Ayat 23 Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus Enyahlah Iblis Engkau suatu batu sandungan bagiku Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Sahabat setia Tuhan Pikiran manusia dan pikiran Allah sangatlah jauh berbeda Mengapa? Pikiran manusia adalah cenderung daerah rawan Yang jika tidak dijaga dengan baik akan menjadi medan pertempuran antara pikiran Allah dan pikiran Iblis Kenyataan ini telah terlihat sejak awal kejatuhan manusia di Taman Eden Perintah Allah demikian jelas kepada Adang Semua buah dalam Taman Eden boleh dimakan kecuali yang ada di tengah Taman itu Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati Perintah Allah demikian jelas dan tidak multi tafsir Ular datang dan membelokkan pemahaman Adam tentang perintah Allah Allah tahu pada waktu kamu memakannya kamu akan menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat Lalu manusia bingung berpikir keras Mana yang harus dipercaya Allah atau Iblis Lalu manusia memutuskan untuk mengikut rayuan Iblis Model serangan Iblis ini menjadi protetipe semua cobaan manusia Yang diserang Iblis adalah pikiran manusia Sewaktu Kristus mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke Jerusalem Menanggung banyak penderitaan Dibunuh dan bangkit pada hari ketiga Namun Petrus menolak pernyataan Tuhan Yesus itu Bagi Petrus Anak Allah tidak boleh menderita Harus sukses Harus jadi kepala Harus menang Tidak boleh sakit apalagi mati Ini adalah pikiran Petrus tentang Allah Yaitu pikiran manusia Kalau dipikir secara logika ada benarnya juga Tidak mungkin Kristus menderita Bagaimana mungkin ia yang melakukan banyak mujizat lalu menderita Petrus Atau kebanyakan orang Kristen Menolak pemikiran tentang penderitaan ini Tuhan Yesus mengetahui bahwa Iblis telah memasuki dan merasuk pikiran Petrus Dengan keras menegur Petrus Petrus dihardik dengan pernyataan Iblis Kita perhatikan ayat 23 bagian B Yesus berkata Iblis bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Ternyata sampai selama itu Petrus mengikuti jalan Yesus dan bersama-sama dengan Yesus Sampai sejauh itu pula Petrus belum benar-benar mengenali tujuan, visi, dan misi Yesus Iblis berpikir tentang bagaimana kesenangan, kesuksesan, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit, dan kematian Kalau bisa semuanya lancar Orang percaya berpikir menurut pikiran Tuhan Pikiran Kristus adalah pikiran yang berorientasi pada kepentingan banyak orang Berbeda dengan pikiran manusia yang cenderung memikirkan kepentingan diri sendiri Kesenangan diri sendiri, keuntungan diri sendiri Jauh berbeda apa yang Tuhan pikirkan dan rancangkan Itulah sebabnya firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu Dan jalanmu bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan Sebagai orang percaya, kita semua mengaminkan bahwa kita memiliki hidup berkemenangan di dalam Tuhan Akan tetapi bagi Yesus anugerah hidup berkemenangan Yang dia berikan untuk kita sekarang harus dia bayar Dengan jalan via dolorosa atau penderitaan itu Dengan kata lain, Yesus mau menunjukkan kepada kita Dalam ayat 21, ada harga yang harus dibayar untuk dapat melihat kemuliaan yang Tuhan sediakan di balik penderitaan itu Amin Sebagai ayat peneguhannya, Filipi 2 ayat 5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Haleluya Bagaimana agar kita menang dalam pikiran dari tipu daya iblis? Yang pertama, menaruh pikiran kita dan perasaan kita dalam Kristus Yesus Artinya, firmanya yang menuntun, memperbaharui pikiran kita agar selaras dengan pikiran Kristus Yang kedua, hidup dalam firman Tuhan Jadi, hidup dalam firman Tuhan adalah fondasi utama bagi kita Untuk dapat menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus Amin Filipi 4 ayat 8 Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci Semua yang manis, semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Mari terus meminta kekuatan dari Tuhan Oleh firmanya yang terus menuntun engkau Agar pikiran dan perasaan kita selaras dengan pikiran Kristus Amin Tuhan Yesus memberkati